Dan kita bahas tentang apa saja sifat wanita yang tidak disukai pria Salam Rahayu Kembali lagi dengan saya Dewi Sundari Apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat Dan senantiasa diberikan kemudahan setelah kelancaran dimanapun anda berada Sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam tipe pria yang tidak disukai wanita Kali ini untuk mempelengkapi bahasan tersebut Giliran kita bahas tentang apa saja sifat wanita yang tidak disukai pria Kita jadikan wawasan saja Bukan karena kita mengharapkan pengakuan dari kaum pria Tetapi siapa tahu bisa menjadi pembelajaran untuk membenahi diri kita Bahasan ini saya pilih karena banyak sekali yang bertanya tentang mengapa hubungannya selalu kandas Setiap kali menjalin cinta dengan seorang pria, ujung-ujungnya selalu sama Ditinggalkan, bahkan tanpa penjelasan Memang ada macam-macam alasan yang membuat kita ditinggalkan Jika baru terjadi satu dua kali mungkin alasannya karena bukan orang ini yang terbaik untuk kita Tetapi jika berulang kali terjadi, bolak kebalik selalu terulang lagi Bisa jadi ada sesuatu dari diri kita yang untuk kedepannya perlu diperbaiki Termasuk yang pertama adalah kebiasaan mengumbar hubungan asmara Kedengarannya memang sepele Kita ingin menunjukkan bahwa kita sudah ada yang punya dan kita bangga terhadap hubungan ini Tapi ternyata banyak pria justru tidak suka jika pasangannya mengumbar kedekatan Karena bagi dia hubungan asmara adalah sesuatu yang bersifat sangat pribadi Kemudian yang kedua, lelaki juga tidak suka bila pasangannya mengungkit kesalahan masa lalu Setiap kali terjadi pertengkaran Padahal katanya sudah dimaafkan Tapi setiap kali ribut masih selalu dibawa-bawa Kebiasaan yang semacam ini akan membuat pasangan muak dan memilih untuk hengkang saja Itulah mengapa bila kita siap memaafkan Ya tidak boleh kesalahan tersebut kita ongkit terus menerus Selain dua hal ini Satu hal lagi yang tidak disukai kaum adem adalah Bila dirinya tidak diberikan ruang privasi Pria cenderung tidak betah ketika dirinya dikekang Tidak bisa membuat keputusan sendiri Dan setiap gerak-geriknya dipertanyakan Semakin Anda berupaya untuk mengorek waktu pribadinya Akan semakin besar keinginan dia untuk menjauh dari Anda Lalu yang keempat Jangan terlalu manja pada pasangan Mungkin memang ada lelaki yang tidak keberatan jika pasangannya manja Tetapi kebanyakan dari mereka menganggap sifat manja sebagai sesuatu yang menjengkelkan Semua ada waktu dan tempatnya Jika setiap saat kita manja jatuhnya pasangan jadi risih dan menganggap kita tidak bisa dewasa Ada pun yang terakhir Satu hal lagi yang tidak disukai pria adalah ketika pasangannya terlalu sering membicarakan mantan Tiap saat selalu diceritakan Bahkan sampai diumbar semua yang pernah dilakukannya dengan mantan Akhirnya pasangan kita pun merasa bahwa kita tidak menghargai hubungan ini Sekaligus perasa dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain Lima sifat inilah yang umumnya tidak disukai para pria dari seorang wanita Jadi bila ingin pasangan Anda lebih kerasan Baiknya kelima sifat ini kita buang jauh-jauh Bagaimanapun juga jodoh adalah cerminan diri Bila kita bisa membenahi diri sendiri Maka harapannya suatu saat nanti kita akan dipertemukan dengan yang sama baiknya Akhir kata kurang lebihnya demikianlah depan saya sampaikan Seperti apa saja yang tidak disukai pria dari seorang wanita Untuk Anda yang sedang mencari pasangan Saya doakan semoga kasih dipertemukan dengan yang terbaik Dan untuk Anda yang sedang menjalin hubungan Saya doakan hubungannya selantiasa langgeng dan harmonis Cukup sekian dari saya Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam rahayi Terima kasih telah menonton